Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, laut merupakan ladang mata pencaharian. Wah, ah patah! Hari ini di perairan Pulau Libong, saya angkat cuma snorkeling biasa aja. Tapi saya juga ngumpulin bulu babi buat dimakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Bulu babi tidak memiliki bagian tubuh yang jelas. Tubuhnya berbentuk bulat dengan bagian mulut terletak di bawah. Hewan Echinoidea ini seperti bola bercangkang keras yang dikelilingi duri. Dengan duri inilah, bulu babi bertahan hidup dan bergerak merayap. Beda nih, ada putih-putihnya. Abang yang ini, wuh, emang di sini bulu babinya itu banyak banget. Landak laut terdapat lebih dari 950 spesies. Masing-masing bisa dibedakan dari warna durinya. Tidak hanya berwarna hitam, bulu babi jenis tertentu memiliki bulu berwarna pink hingga pink cerah. Bulu babi biasa ditemukan di sekitar karang. Hewan laut ini berperan sebagai penyeimbang kehidupan di sekitar terumbu. Jika bulu babi lenyap, bisa menyebabkan kematian karang karena pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Selain anemon dan ikan badut, di perairan seluas 37 hektare ini juga bisa ditemukan kimar atau kerang raksasa. Menjadi bukti jika kondisi laut di sini masih cukup sehat. Justru yang didalem banyak dan lebih bagus juga pemandangannya. Bang, ini bang. Kenapa harus pakai ini ambilnya? Karena kalau sampai kita kena tusuk bulu babinya itu, itu sakitnya bisa berhari-hari. Bahkan bulu babi yang bulunya sudah dipatahin pun tetap kalau misalnya tusuk kita itu masih mengandung racunnya. Bulu babi bukan ancaman bagi manusia. Namun racunnya akan mengakibatkan pembengkakan jika seseorang tertusuk durinya. Wah, udah banyak ini ya. Wah, mantap. Nah, ini kita udah dapat banyak. Sekarang lanjut kita bawa ini ke perahu ya. Yuk, bang. Nah, buat ngelepasin durinya bulu babi ini ternyata nggak semudah keliatannya. Ini saya nyoba hampir ketusuk-tusuk. Nah, harus hati-hati nih. Tuh, setelah dibuka ternyata bentukannya kayak gini nih. Nah, yang kita makan itu adalah bagian organ reproduksinya atau gonad. Nah, ini yang biasanya suka dimakanin sama orang-orang Jepang. Coba ya. Masyarakat matahari terbit sangat suka dengan makanan mentah. Menurutnya, gonad dan ikan mentah sangat menyehatkan. Menghindari hilangnya asam lemak omega-3 sehat yang terjadi selama pemasakan. Hmm, menarik rasanya itu kayak seperti kepiting bakau. Tetap ada amisnya, tapi rasanya manis. Landak laut kaya akan antioksidan. Kandungan ini dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat sistem imunitas atau kekebalan menguat, tubuh pun tidak mudah terserang infeksi atau penyakit. Meskipun terlihat menyeramkan dan berbahaya bagi para penyelam, tapi ternyata di dalamnya tersimpan sesuatu yang nikmat. Nah, makan bulu babi mentah ini menjadi pengalaman yang baru buat saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan ke ujung timur Pulau Sumba. Tepatnya di kampung Warambadi, kecamatan Pahunga Lodu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itu ada karet, ada tali ini untuk menangkap. Terus nanti kalau misalnya udangnya sudah memakan umpannya ini, pasti ini langsung akan ketrigger, ketarik, dan ini langsung tertangkap udangnya. Sekarang kita mau cari lubangnya lagi. Jirat adalah sebutan warga di sini untuk perangkap yang menggunakan tali laso. Cara kerjanya, mengikat udang mantis yang keluar dari lubangnya. Nah, ini lubangnya ya? Iya, iya. Kita nemuin lagi satu lubang udang mantis. Nah, biasanya buat tahu di dalam lubang itu ada udang mantisnya atau enggak, di luar-luarnya itu ada karang-karangnya yang dia gali dikeluarin dari dalam lubang. Ini langsung kita pasang aja ya. Sulit untuk menentukan lubang udang mantis di antara lubang keong dan kepiting. Dibutuhkan pengalaman untuk membedakannya. Terus ini setelah giratnya dipasang, lubangnya itu ditutupin pakai apa yang bisa ditemuin di sekitar, supaya bau amis dari umpannya enggak keluar, terus kemudian biar giratnya ini juga enggak goyang-goyang. Tinggal, kita turun wajah ini ya. Mangsa alami udang mantis adalah ikan kecil, kepiting, siput, cacing, udang lain, dan cumi-cumi. Wih, ini besar sekali om. Wow! Keren! Ini dapet satu udang mantis dan ini ukurannya besar sekali. Udang mantis disebut udang lipan karena bentuknya yang memanjang. Ukurannya pun bervariasi, mulai dari 6 hingga 30 cm. Ini kita dapet satu udang mantis dan ini emang besar sekali. Terus ternyata saya tahu sekarang kenapa dinamain udang mantis, karena bentukannya seperti belalang mantis. Tapi ini udang. Udang mantis memiliki capit yang menjadi senjata utamanya. Capit tajamnya bahkan mampu menghancurkan cangkang kerang dalam sekali sentakan. Tandanya kalau misalnya ada yang makan guritanya ini, si karetnya ini naik. Nah ini, tapi kita belum tahu ya ini dapet atau enggak ya. Yang jelas ini udah ada yang makan pasti. Jadi kita mau cek dulu. Udah dari awal marik udah berasa berat nih. Lautnya udah mulai pasang ya? Iya, sudah mulai pasang. Kita mau balik aja ke darat sekarang karena bahaya kalau di sini. Tangkapan hari ini langsung kami olah di pantai yang terletak tidak jauh dari kampung Warambadi, yaitu Kambu Omang. Pantai dengan hamparan pasir putih ini berombak teduh dan dihiasi rimbun pohon bakau di beberapa titik. Udang mantis ini harus segera diolah supaya dagingnya tidak menyusut. Membersihkan udang mantis cukup membuang bagian kipasnya saja. Dilengkapi dengan jagung, saya sudah membayangkan kelezatannya. Bagi warga Sumba, jagung menjadi sumber energi yang tak kalah populer dari nasi. Ini dia udang mantis saus asam manis. Akhirnya matung juga ya. Kita makan om sekarang om. Udang mantis ini enak banget karena dagingnya itu lembut, tidak berserat seperti daging kepiting. Kemudian rasanya itu perpaduan antara manis dan asinnya itu pas banget. Udang mantis berukuran besar yang mudah ditemui menjadi bukti kerjaganya pesisir warambadi. Warga Sumba ini emang beruntung banget diberkahi dengan alam yang sungguh indah, apalagi bisa menikmati udang mantis sepanjang tahun. Nah hari ini saya menjadi salah satu orang beruntung yang bisa makan udang mantis, langsung diambil di tempat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Terima kasih telah menonton!